Halo para pencinta bravo dan bravo kembali ketemu dengan saya Bob bravo kali ini kami akan berbagi pengalaman dengan anda semuanya tentang budidaya pinang kami berbagi karena kami lihat belum berapa teman-teman yang berbagi tentang pengalaman berbudidaya pinang namun sebelum kita lanjut detail tekniknya jangan lupa dulu subscribe dan klikkan lonceng agar anda dapat update terus untuk video-video tentang kemajuan pinang ini dan juga jangan lupa dibagi teman-teman yang mungkin membutuhkan juga Oke kita lanjut Baiklah teman-teman semuanya tanaman pinang yang akan kita bahas ini adalah pinang paritas batara betara saat ini pinang ini berumur satu tahun dari per ditanam dari polybag total umurnya semuanya satu setengah tahun dari biji tua ditanam diantara serai serawangi salah satu kelemahan ditanam di antara serawangi adalah hanya terbuka lebih kurang 2-3 minggu setelah itu dia akan terlindungi apalagi di saat kecil ini adalah kondisi tanaman pinang diantara serai wangi yang udah dipanen dua minggu dan tiga minggu jadi udah mulai tertutup apalagi yang masih berusia tiga bulan pinangnya akan tertutup habis di latar kejauhan sana juga sudah ditanam pinang namun masih berumur tiga bulan ini belum menembus ke permukaan serawangi Hai saya teman-teman kita sekarang akan melakukan penyiangan pinang wangi yang sudah berumur satu tahun pas ya dari ditanam dari polybag belum kita apa kita bersihkan tanaman ini di polybag berusia lima bulan tanam bulan dua bulan dari kecambah dari kecambah tiga bulan umur lima bulan lebih kita tanam ke lepangan di antara serai dan di lepangan sudah berumur satu tahun sekarang kita akan bersihkan pertama kita akan bersihkan dulu dari gangguan serai jika serai wanginya belum dipangkat serai kemanen karena kalau tidak dibersihkan di tubuh putaran panen serai sekarang namanya pemanen putarannya lebih lambat kita harus lebih mendaulukan tanaman kita kita potong sehingga dia bersih seluruh yang mengganggu akar-akaran kita buang sehingga telah berjarak semuanya dari yang mengganggu atau menaungi pada pinang kita bagian bawah saya buat keringan kita bersihkan keringannya setelah itu kita coba bisa menggumburkan bisa nampak sehingga kadarnya semakin yang tinggi boleh bagi dalam kan gumburnya selanjutnya kita bisa pupuk ini pupuknya urea kasih dua genggam kelilingnya selanjutnya akan kita tutup kemudian musa alami yuk kita ambil musa yang dulu dari daun-daun serai wangi yang sudah mati kita bisa mengambil daun serai yang sudah mati kemudian musa kemudian musa kemudian musa kemudian musa kita taruh di bawah kemudian musa kemudian musa kemudian musa kemudian musa kemudian musa kemudian musa mengurangi terjadi pengopan kuliah dingin dan tidak pemberosan inilah kondisi real data yang akurat semoga bermanfaat nanti akan kita lihat perkembangan yang lain ini lah umurnya lebih kurang satu tahun di pertanaman jauh dari yang tinggi jadi yang kelihatan saya akan coba eh berbandingkan yang yang umur satu tahun juga disini coba begini yang lebih rendah ditanam dengan kondisi yang hampir bersamaan tidak dengan perlakuan yang mirip lebih rendah mungkin disini pengaruh daripada pangkala serai yang dekat kita lihat di kering tertutup oleh Oh apanya belukar sekarang kita bersihkan biar kelihatan sini pemanan serainya kapan dia datang yang berbahaya ini adalah akar-akar ini yang menjalankan kuek utuh tadi juga kita bersihkan teman bawah kita beri pupuk beraya juga kita cari dulu kita ngambil pencerai yang udah matinya sambil membersihkan serai serainya akan tumbuh lebih baik lebih subur tanaman kita akan terlindungi seperti ini ini yang udah dipercana akan membersihkan temen yang lalu yuk kita buat ke tanah oke, kita lanjut ke pinang yang ini tanaman dengan umur yang sama dengan kondisi yang sudah memprihatinkan ini saya terkirakan sudah 3 bulan ini tidak disabit serainya seharusnya sekali 2 bulan 55 hari ini kita coba perhatikan gimana pula untuk pangkau yang nanti ini sengaja ini dibikin satu sahut nah inilah akar yang sangat berbahaya bagi tanaman tua baik itu pinang manis dan semuanya yang masih kecil ya saya akan mengidip sehingga menghambat daripada pertumbuhan dari kucuk-kucuknya ini kucuknya dia saya gulung terbanyaknya sekarang ini kalau basah ini maka pitung gua pitung gua kita bersihkan pangkalnya ada berapa besar ini sepertinya udah belajar sudah sudah mulai-mulai nampak sekarang ini udah kecil ya kecil yang lainnya kita kasih punggung saya tinggi saya 170 170 lebih lah video ini kita bersembahkan khusus juga untuk dekan saya Pak Winelisa Putra di Simeluasi abad Bravo tanaman ini tanam dengan pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut jadi yang mutanya nanti rehat di pohonnya ini pohon 700 meter jarak tanam lebih kurang tiga meter kali tiga meter lanjut kebersihan yang kasihan nih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton buat semua inilah penampakan bintang kalau dilihat dari atas karena ini tanam terima kasih miring kita bisa menengok dari ketinggian yang sebelah kanan ini masih di bawah serai dia tumbuhnya semuanya udah ditanam ya demikian sahabat berlaku bersama berlaku kali ini dalam pinang nanti akan bisa bahas masalah serewangi diantara pinang dan sengilingan dan perkembangan terbang ini ya waktu kami pinang ini akan kami update sekali beberapa waktu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton